Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Temiati Blitar Channel Di video kali ini Saya lagi masak sayur Sayur untuk nenek Untuk orang tua-tua Yang gak boleh pedas Sayurnya Silahkan disimak video saya Let's go to watching my video Thank you Ini saya lagi masak timun besar ya Teman-teman Terus nanti saya campur daging ayam Yaitu dada ayam Ini saya sudah kupas bersih ya Teman-teman Saya potong-potong Dan bijinya dibuang ya Nah ini bijinya Yang di dalam Dikorek dengan sendok ya Dibuang ya Ini teman-teman Dibuang ya selamat menikmati setelah bersih dipotong kecil serong-serong ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati seperti ini teman-teman dia kecil-kecil serong-serong gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah selesai dipotong dan siap untuk dimasak ini aku siapkan dada ayam yang sudah dipotong selamat menikmati terus aku bumbuin dan dikasih garam sama tepung maizena dicampur lagi dengan saus tiram sedikit terus ditambahkan terus ditambahkan minyak wijen sedikit terus diaduk sampai merata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati dan masukkan ayam dan dioseng sampai setengah matang ya selamat menikmati 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 nah ini sudah mulai empuk ini dan diaduk sampai merata setelah sayurnya empuk campurkan ayamnya tadi dan diaduk sampai merata tunggu 5 menit terus diangkat ya teman-teman jangan lupa tambahin garam sedikit dan juga kaldu ayam sedikit ya nah ini dia sudah siap ya teman-teman siap disajikan untuk nenek ini ada sedikit sayur ubi jalar dioseng dengan bawang oke ini namanya sayur belonceng ya menurutku ya teman-teman kalau orang sini namanya sayur buah ini saya mau oseng-oseng dengan udang kering sebelumnya saya kupas bersih dan dipotong-potong selamat menikmati 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 setelah wangi selamat menikmati 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 selamat menikmati